Tapi sebelum melihat ada seorang presiden, menteri, panglima TNI, kepala kepolisian, bupati, gubernur, wali kota yang menyatakan tidak boleh berboncengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan bukan suami istri. Belum ada. Ini sebenarnya pada perilaku kita ada istihza. Tidak masalah di luar Aceh karena mereka tidak menyatakan berlaku syariat Islam. Tapi ketika itu terjadi di Aceh yang memproklamirkan syariat Islam, protokol Islam diabaikan kita cuek. Tapi ketika protokol Covid diabaikan, kita mencak-mencak ribut. Maka Al-Azhabillah, perilaku kita sedang memperoleh Allah Islam. Atau ada ucapan. Selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-Fardis samadil ladhi lam yalidu wa lam yuladu wa lam yakullahu kufwan ahad. Ashadu an la ilaha illallah shahadatan takunu sababan na'imil mu'abad. Wa ashadu anna muhammad rasulullah al-nabiyyul mufaddulul mushirraful mu'ayyad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi maa raka'an raki'u wa sajad. Wa qala Allah ta'ala fi al-Quran al-Azim Inna al-lazina yakfuruna billahi wa rusulihi Wa yuriduna an yufarriquu bayna Allahi wa rusulihi Wa yakuluna nu'minu biba'di wa nakfuru biba'd Wa yuriduna an yattakhidu bayna thalika sabila Ula'ikahumul kafiruna haqqa Sadaqallahul azim Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul kirim Wa nahnu ala thalika minasyahidina wa syakirina Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa ba'du Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Di pertemuan yang lalu Kita membahas tentang Hukum orang yang mengingkiri akidah Baik secara totalitas Bilkuliyah Ataupun sebahagian darinya Jus'iyat Ataupun sebahagian dari sebahagiannya lagi Lebih detail Kita buat rincian dulu Orang tidak percaya kepada rukun iman seluruhnya Kafir Orang yang tidak percaya kepada salah satu dari rukun iman Misalnya tidak beriman kepada malaikat Kafir Ada orang percaya rukun iman seluruhnya Percaya bahagian-bahagian dari rukun iman Tetapi mengingkiri sebahagian dari rincian rukun iman Dia tidak meyakini tentang keberadaan malaikat Yang dalil keberadaannya itu mutawatir Seperti Jibril dan Mikail Ataupun mengingkiri salah seorang diantara para nabi Walaupun secara umum dia beriman kepada rukun yang enam Dia beriman kepada para nabi Tetapi ada satu nabi yang dia tidak mau beriman Maka dia pun disebut kafir Jadi orang-orang Yahudi dan Kristen ini Percaya pada rukun iman yang enam Mereka percaya kepada Allah Maka Tuhan mereka tetap Allah Hanya di dalam zikir dalam bahasa mereka Tidak menyebut La ilaha illallah Mereka menyebut dalam bahasa Ibrani dan Suryani Dengan ucapan Haleluya Bila diterjemahkan artinya sama Tetap La ilaha illallah Mereka percaya kepada para malaikat Walaupun nanti ada komunitas Yahudi tertentu Yang memusuhi malaikat-malaikat tertentu pula Entah dendam apa Wallahu'alam Mereka percaya kepada Kitab-kitab Allah Hanya Mengingkari Al-Quran Mereka percaya Taurat, Zabur dan Injil Hanya mengingkari Al-Quran Mereka percaya kepada semua nabi Hanya mengingkari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka percaya tentang hari akhir Maka kalau kita nonton film-film yang dibuat oleh orang-orang kafir di Hollywood itu Mereka merancang tentang hari kiamat Ada yang judulnya 2012 itu tentang banjir menenggelamkan bumi Ada yang judulnya Armageddon itu sampai ada asteroid yang akan menghantam bumi Itu gambaran mereka tentang kiamat Mereka percaya Bahkan mereka menanti-nanti Turunnya Nabi Isa di akhir zaman untuk membela mereka Dan mereka juga percaya kepada Allah dan Qadar Tapi mereka disebut kafir Kenapa? Karena yufarrikuna bayna Allahi wa rusulih Atau yufarrikuna bayna ahadim mir rusulih Membeda-bedakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain Ini menyebabkan kafir Ula'ikahumul kafiruna haqqa Kata Allah Mereka itulah kafir yang sebenarnya Surat An-Nisa 150-151 Itu secara aqidah Pertanyaannya Apakah hari ini Kita yang mengaku Islam Yang mengucapkan kalimah syahadat Yang melaksanakan sholat sehari semalam lima waktu Bahkan Alhamdulillah secara berjamaah Pertanyaannya Apakah kita sudah selamat dari kekufuran? Dibuatlah kajian berikutnya Al-a'mal wal-aqwal Allati tu'addu kufran Perbuatan dan ucapan Sebentar ya Maaf Assalamualaikum wajib Abang, jika saya terseretakan Hana, Hana, wajib Apa yang lama di mana? Hana, Hana, wajib Enggak, insya Allah Sya Allah wajib Al-a'mal wal-aqwal Al-aqwal mohon maaf ada gangguan ada aktivitas ucapan dan perbuatan yang ternyata dilakukan oleh seorang mu'min oleh seorang muslim hanya karena ucapan tersebut atau hanya karena perbuatan tersebut tiba-tiba dia menjadi kufur ini yang kadang-kadang luput dari perhatian kita selama ini terlalu euforia berbesar hati dengan kekinan kita sebagai muslim al-islamu ya'lu wa la yu'la'aleh kita ambil contoh saja berita yang sedang marah akhir-akhir ini Bismillah ketika seorang presiden Perancis bukan lembaga kepresidenannya bukan masyarakat dan bangsanya mungkin lebih kepada individunya berangkali yang memang bermasalah menistakan Nabi kita Muhammad SAW pertanyaan terbesarnya adakah penistaan tersebut mendatangkan rasa sakit dan marah di dalam hati kita bila tidak maka na'udzubillah dalam sebuah hadis sahih Rasulullah menyatakan لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من والده ووالده ونسي أجمعين tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada ayah dan ibunya daripada anak-anaknya dan daripada manusia seluruhnya anomalinya negeri kita ini mirip-mirip dengan negara yang dimaksud ada banyak orang yang tersinggung ketika kapasitas pribadinya yang diusik dan diganggu tetapi merasa anteng dan tenang ketika yang diusik dan yang diganggu itu adalah personalitas dari Rasulullah SAW ini anomali negeri kita dan ini menjadi masalah terbesar maka tantangan kita hari ini adalah bagaimana menyelamatkan akidah umat Islam yang sudah nyata-nyata mengaku Islam tetapi tanpa sadar dia sebenarnya sedang menuju kepada kekafiran bahkan na'azubillah sudah berada pada posisi kufur dengan sebab ucapannya atau yang lebih marah lagi dan itu sudah menjadi sebuah bahaya latin bagi kita dalam diskursus terkait dengan khilafiyah dan perbedaan pendapat betapa sering kita saling mengkafirkan sesama muslim padahal Nabi tegas menyatakan mengkaffara musliman fahuwa kafirun barang siapa yang mengkafir-kafirkan seorang muslim maka sebenarnya dialah kafir kenapa karena dia menyatakan kafir kepada orang yang mengucapkan kalimat syahadat jadi kalau orang yang mengucapkan syahadat dianggap kafir maka siapa yang lebih kafir daripada orang kafir tersebut ini persoalan sederhana tetapi kajian kita karena sibuk membela kelompok pembenaran-pembenaran terhadap pribadi dan gulungan akhirnya kita menganggap remeh hadis-hadis Nabi yang sahih dan tidak bisa ditakwil ini tidak menerima ta'wil mengkaffara musliman fahuwa kafir barang siapa yang mengkafir-kafirkan seorang muslim maka dialah kafir maka nanti ada konsensus semacam ijma' di kalangan para ulama' perbedaan sekeras apapun di bidang aqidah itu belum disepakati dan belum boleh dihukumkan kafir karena tidak boleh saling mengkaffirkan terhadap ahlul qiblah selama qiblatnya masih ka'bah maka tidak boleh dikaffirkan sembarangan kecuali apabila ada ijma' yang diingkiri maka mengingkiri salah satu dari ijma' itu menyebabkan terjadinya kekufuran jadi dibuatlah dalam kaidah usul fiqh itu sebuah ketentuan umum la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujamma'u alaihi tidak boleh diingkiri perkara yang sifatnya khilafiyah apa makna khilafiyah ada yang menyatakan begini ada yang menyatakan sebaliknya itu khilafiyah kita ambil contoh sederhana tentang solat tarawih bilangan rakaatnya itu ada yang katakan 8 ada yang katakan 20 sebagai contoh maka tidak boleh yang 8 mengkaffirkan 20 atau yang 20 mengkaffirkan 8 karena bilangan rakaatnya itu sifatnya khilafiyah tetapi bahwa melaksanakan solat tarawih hukumnya adalah sunnat sepakat para ulama tidak ada ulama yang berbeda pendapat bahwa solat tarawih di malam-malam bulan ramadhan hukumnya adalah sunnat bila ada yang menyatakan bahwa solat tarawih tidak sunnat maka orang ini menantang ijma' dia kufur wa innama yunkaru al-mujamma'u alaihi yang boleh diingkiri adalah perkara ijma' semua ulama sepakat bahwa solat tarawih malam bulan ramadhan sunnat dia katakanlah pulut tarawih nah sunnat tarawihnya kafir na'uzubillah maka pada kajian sebelumnya diangkat judul bahwa di dalam islam itu tidak ada yang namanya hal-hal sederhana yang dianggap kulit saja tidak ada isinya sehingga diingatkan tentang orang yang menganggap remeh tentang sunnat bahwa anda belum mampu melakukan bukan menjadi alasan pembenaran untuk menistakan sunnat hal-hal kecil kita sudah berikan contoh dulu minum sambil duduk makan sambil duduk kemudian kita panjangkan jenggot kita melihara jenggot mohon maaf melihara jenggot kemudian mencukur kumis hal-hal sederhana sunnat sepakat perang ulama bahwa itu min khiswalil fitrah dari pengajaran Rasulullah termasuk perkara-perkara fitrah ada hadis yang menyatakan lima perkara fitrah ada yang katakan sepuluh mulai dari potong kuku kemudian meminyaki rambut kemudian menggosok gigi kemudian memotong kumis qassus syarif bahasanya itu qassun bukan halkun jadi yang keliru pada praktek kita selama ini kumis itu bukan dipotong tetapi dicukur cukur dengan potong itu akan berbeda pada bahasa berbeda pada praktek berbeda pula pada implikasi-implikasi yang lain cukur dalam bahasa Arab halkun sedangkan potong qassun memotong apa bedanya yang pertama kalau dicukur itu kelimis hilang sama sekali tinggal akarnya saja sedangkan dipotong itu meninggalkan pangkalnya yang kedua ketika dicukur orang yang kelimis itu penampilannya cenderung manis dan orang yang dipotong itu cenderung gagah meri magam ketika ada potongan-potongan kumis di pangkalnya itu maka perbedaan ini nanti akan berdampak lain lagi dalam Islam orang yang mencukur bulu wajahnya itu kalau di Arab Saudi dengan sistemnya yang konservatif mahasiswa yang kuliah di Universitas Islam Madinah itu diwajibkan untuk memelihara jenggot bila jenggotnya itu dicukur diberikan peringatan satu kali dua kali yang ketiga itu drop out di DO kenapa? karena cukur jenggot itu berpotensi untuk mendatangkan maksiat dengan libido seksual yang tinggi tinggal di asrama sesama laki-laki nanti terjadi homoseksualitas maka orang laki-laki asal ada bulu wajah jenggot walaupun hanya dua lembar saja wajib dipelihara itu prinsip Arab Saudi maka orang Arab Saudi akan sangat marah bila melihat alumni mereka itu jenggotnya dicukur maka coba perhatikan yang alumni-alumni Arab Saudi itu rata-rata jenggotnya panjang-panjang semua panjang bukan sekedar panjang panjang-panjang kecuali ada beberapa orang ada di kota Madiachat Keung ada Abu Madinah itu cukur jenggot kemudian dulu di Aceh Barat ada Almarhum Abu Nasir Wali juga disebut Abu Madinah beliau juga kelimis ada alumni yang senior sebelumnya Ustadz Muharrir Asyari beliau tetap berjenggot di Universitas Muhammadiyah Rektor UNIDA dulunya beliau dari alumni Arab Saudi beliau jenggot selama kita menjaga komitmen mereka akan terus melanjutkan bantuan-bantuan pendanaan pembiayaan dan lain sebagainya tapi setelah terikat komitmen ini lalu terbukti bahwa alumni ini cukur jenggot maka itu akan diputuskan bantuan dan biaya operasional yang lain kenapa? ini orang yang tidak bersiap untuk mendakwakan manhaj mereka ini persoalannya maka ternyata alumni Arab Saudi itu jenggotnya masya Allah luar biasa sekali bahasanya sederhana Qassus Syari jadi bukan halkun bukan mencukur ada khisalul fitrah bahwa kita tidak mau memelihara jenggot itu pilihan kita karena tidak berdosa tidak memelihara jenggot yang jadi masalah adalah ketika tidak mau memelihara lalu menistahkan orang yang mampu melakukannya jenggot-jenggot lagi kameng landu bahasa sederhana ini secara tidak langsung akan berjalan kias bahwa na'asubillah kita serupakan Rasulullah itu seperti kameng landu kenapa? karena yang mencontohkan dan yang mengajarkan beliau bahwa kita tidak mau melakukan itu pilihan namanya juga sunnah sunnah ini ada sunnah kebalikan dari bida'ah apa makna sunnah? dicontohkan oleh nabi bida'ah tidak dicontohkan oleh nabi ada sunnah ini nama bagi hukum taklifi ma yuthabu ala fi'alihi wala yu'akabu ala terkih sesuatu yang diberikan pahala kalau kita lakukan dan tidak berdosa bila kita tinggalkan walaupun tidak dilakukan oleh nabi tapi bila kita lakukan berpahala itu disebut sunnah tidak kita lakukan tidak berdosa itu disebut sunnah walaupun nabi tidak mencontohkan misalnya pengajian kita malam ini pertanyaannya kira-kira orang yang duduk yang tekaf di dalam masjid ini mendengarkan pengajian ini berpahala atau berdosa? berpahala kita sepakat ini berpahala tapi praktek pengajian seperti ini nabi tidak contohkan dari sisi bahwa nabi tidak mencontohkan itu adalah bida'ah tapi bahwa perbuatan ini mendatangkan pahala maka ini disebut sunnah kenapa sunnah? karena bila kita yang hadir tidak mengikuti kegiatan ini walaupun tanpa uzur maka yang tidak ikut tidak berdosa tapi kawan-kawan kita hanya paham sunnah dan bida'ah saja tidak paham tentang sunnah hukum taklifi pokoknya asal tidak ada contoh dari nabi masuk neraka semuanya maka kita yang hadir malam ini menurut mereka masuk neraka semuanya maka ada persoalan dalam agama ini yang menjebloskan kita kepada kekufuran karena fanatisme yang berlebihan menganggap di luar kelompoknya itu kafir padahal kesepakatannya adalah tidak boleh seorang muslim mengkafirkan muslim yang lain sesama ahlul qiblah ini hal yang sederhana maka dinyatakan kafir itu bukan hanya sebatas mengingkari pokok-pokok iatiqad tapi ada juga aktivitas yang lain yang bila dilakoni akan menyebabkan kufur yang untuk hal yang luas ini kita buatlah sebuah standarnya dengan ungkapan aibadatu ghairillah penghambaan diri kepada segala sesuatu selain dari Allah Ta'ala menghambakan diri kepada segala sesuatu selain Allah Ta'ala kenapa? fal'ibadatu haqqullahi wahdah karena ibadah itu hak Allah semata wa sarfuhali ghairillahi shirkun memalingkan makna ibadah itu kepada selain Allah itu adalah shirk nanti dibagi lagi ada yang terlihat ada yang tersembunyi shirkul jeli as-shirkul khafi as-shirkul jeli nyata yang kita sembah itu selain Allah kita letakkan sebuah benda di depan semacam berhala lalu kita rukuk dan sujud kehadapannya itu shirkul jeli shirk yang sangat nyata sebaliknya ada shirkul khafi tidak ada sesuatu di depan kita yang kita mengarahkan rukuk dan sujud kepadanya tidak ada berhala tidak ada tiang tidak ada hal-hal yang lain kita menghadap ke arah qiblat dibatasi oleh dinding masjid atau bin mihab dan lain sebagainya tetapi saat melakukan ibadah itu tujuan ibadah kita bukan karena Allah kenapa boleh jadi di musim-musim politik untuk kampanye supaya terlihat umat taat bapaknya yang jemaah boleh jadi dalam urusan bisnis agar terlihat sebagai orang yang bunafid oh ini orang yang menjaga sholat berjemaah boleh kita kembangkan bisnis dengannya boleh jadi untuk tujuan meyakinkan pihak calon istri karena calon istri berangkat orang taat beragama berharap calon menantunya itu orang yang berada di saf yang pertama mereka kan canda lemah tiba-tiba karena melihat mertuanya sholat di masjid tersebut calon mertuanya azan lagi ibadah dia menyembah Allah dia menghadap qiblat tetapi dalam hatinya untuk segala sesuatu selain Allah syirkul khofi syirik tetapi itu masih kategori khofi maka nanti ada riyah ada sumah dan lain sebagainya oleh karena itu maka dalam Islam sesuatu yang menyerupai syirik jeli kalaupun bukan karena syirik itu diantisipasi agar tidak terjadi maka dalam petunjuk tentang sholat menghadap sutrah menghadap sesuatu yang tegak di depannya diingatkan bila yang berada di depannya itu sesuatu benda yang di dalam di luar agama Islam disembah sebagai Tuhan maka makruh hukumnya diposisikan tepat di arah rupok dan sujud misalnya orang majusi menyembah api Zoroaster suatu malam karena listrik padam kita nyalakan pelita lampu penyut culot apinya menyala ataupun lilin ada apinya karena mau sholat isya kita tempatkan batang lilin menyala itu di depan lalu kita sholat menghadap ke arah qiblat yang lilin ini tepat di depan mata apa yang terjadi orang yang melihat akan membayangkan bahwa dia ini sedang rupok dan sujud menyembah api maka dimakruhkan kalau begitu posisikan agak sedikit ke kanan ataupun agak sedikit ke kiri tidak langsung di hadapan kuburan benda yang disembah di luar agama islam ada agama-agama yang menyembah kuburan oleh karena itu maka dimakruhkan menghadap sholat menghadap ke arah kuburan baru hilang makruh apabila antara orang sholat dan kuburan ada penghalang yang memalingkan dari makna menghadap kuburan ini diantisipasi ibadatul khairillah menyembah segala sesuatu selain Allah bukan hanya sebatas praktek bismillah bahkan pada namapun diharamkan di dalam islam memberikan nama seorang anak dengan kata-kata hamba yang disandarkan kepada selain Allah hamba dalam bahasa Arab abdun maka orang yang nama depannya abdun harus diikuti oleh salah satu dari asma'ul husnah nama Allah yang 99 amdullah amdurrahman amdurrahim amdurmalik amdurkudus amdussalam amdurmu'min amdurmuhaimin amduraziz amdurjabbar amdurghafur amdurrazak dan seterusnya apabila tidak termasuk asma'ul husnah dan bukan salah satu nama Allah yang tidak tersurat dalam asma'ul husnah maka menisbahkan kepada benda tersebut hukumnya haram dan itu banyak terjadi kita sudah menyinggung dulunya betapa di Aceh ini banyak orang-orang tua yang namanya Abdul Muttalib bukan hanya orang awam bahkan di kalangan orang alim Abdul Muttalib ada banyak nama orang tua di Aceh Abdul Manaf bahkan saudara kita yang baru memenangkan UFC kemarin itu Khabib itu ayahnya Abdul Manaf Abdul Manaf Manaf itu nama salah satu berhala besar yang ada di Kaabah Lata Uzza Manaf Hubbal Abdul Manaf ini dasarnya nama kakek dari Abdul Muttalib kakek Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Kaab bin Murrah bin Lu'ai dan seterusnya Abdul Manaf itu nama kakek dari kakek Nabi jadi kakek Nabi yang pertama namanya bermasalah dalam Islam karena Abdul Muttalib kakeknya lagi Abdul Manaf juga bermasalah dalam Islam karena namanya Abdul Manaf tapi tidak bermasalah sebelum Islam karena belum sampai dakwah dan Abdul Muttalib ini bukan nama nama beliau Syaiibatul Hamdi kenapa dipanggil Abdul Muttalib karena ketika kecil Syaiibatul Hamdi ini oleh orang tuanya Hashim dititipkan pada kerabatnya Muttalib yang tinggal di Madinah Muttalib namanya Muttalib ini bangsawan sebagaimana kakek Nabi semuanya bangsawan kepala suku orang kaya pedagang bisnismen dan penampilannya itu berkelas pakaiannya mahal gagah kemudian sikapnya itu elegan tapi keponakan yang ikut bersama beliau ini layaknya anak kecil yang lain tidak terurus pakaian salah kadar aktivitas seperti anak kecil yang lain jadi ketika pamannya ini mengajak Syaiibatul Hamdi berjalan-jalan orang-orang yang hormat kepada beliau menerka-nerka itu siapa anak kecil yang bersama Muttalib ada yang menjawab mungkin itu hambanya maka melekatlah namanya Abdu Abdul Muttalib budak dari Al-Muttalib jadi itu panggilan bukan nama beliau namanya Syaiibatul Hamdi maka melekatlah namanya Abdul Muttalib hamba dari Al-Muttalib padahal bukan budak beliau hanya kepenakan haram tapi pertanyaannya walaupun itu sudah ditulis dalam kitab-kitab akidah yang kita pelajari bahkan sampai pada kitab-kitab akidah sederhana semacam kifayatul awam kitab ini saking sederhananya diberikan nama kifayatul awam secara harfiah kifayat itu memadai mencukupi al-awam untuk orang-orang seperti kita untuk orang-orang katif kitabnya Muttalib sebatas kitab kifayatul awam itu sudah dinyatakan pada akhir pembahasan tentang sifat Nabi bahwa haram hukumnya pada pembahasan akhir pembahasan Iatikat 50 haram hukumnya memberikan nama seorang muslim dengan sebutan Abdun kecuali diidafahkan kepada Allah bahkan termasuk haram memberikan nama Abdun Nabi kecuali Abdullah Abdul Rahman Abdul Ra'uf di kita ada yang salah dari asal Abdul Muttalib dan Abdul Manaf ada yang sudah benar nama salah panggil pertanyaannya kalau ada kawan-kawan kita yang namanya Abdul Rahman kita panggilnya apa Rahman kalau ada yang namanya Abdul Rahim panggilannya Rahim kalau ada yang panggilannya namanya Abdul Aziz panggilannya Aziz kalau ada yang namanya Abdul Ghafur panggilannya Ghafur nah yang harus kita tahu Rahman Rahim Aziz Razak Rafur itu Allah itu adalah Allah jadi kalau kita kembalikan kepada Abdullah maka Abdullah itu tidak dipanggil Abdullah tapi Allah dipanggil Abdun Allahi Abdul Rahmani Abdul Rahimi Abdul Azizi tapi kita tidak pernah panggil yang hamba ini yang kita panggil Allahnya untung Allah tidak menjawab segera dia mati rahman nyepat kata Allah mati karena kalau Allah bersuara mahasuci Allah dari suara bila Allah bersuara bahkan suara petir saja telinga kita tidak sanggup untuk menampungnya tapi Allah mahasuci dari bersuara karena bersuara dan suara itu adalah makhluk Allah mahasuci dari bersuara tapi itu menunjukkan etika kita kepada Allah makanya orang-orang Arab ketika memanggil kawan-kawannya yang bernama Abdul Rahman Abdul Rahim Abdul Malik itu dipanggil lengkap Ya Abdul Rahman Ya Abdul Aziz Ya Abdul Rahim Ya Abdul Majid kita hilangkan abdunnya tinggal nama Allah di belakangnya dan itu kesalahan yang lebih rusak lagi tapi sulit untuk memperbaiki kenapa? karena sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa demikian itu belum lagi nanti yang dipelesetkan na'uzubillah ini pernyataan dasar bahwa ada perbuatan ada ucapan yang menyebabkan kita kufur ada orang yang menyembelih tapi niat sembelihannya itu untuk sesuatu selain Allah termasuk yang haram dikonsumsi adalah binatang-binatang yang disembelih untuk selain Allah orang tua kita dulu sangat teliti ketika sedang menyembelih binatang mereka itu tidak berbicara kenapa? takut nanti seolah-olah penyembelian binatang itu untuk nama yang tersebut pada saat penyembelian tapi yang berdagang daging ayam potong di pasar-pasar tersebut mereka sambil menyembelih ayam itu rokoknya di mulut asapnya mengepul sambil terus mengupat mencacimaki sembelih ada hal-hal adab-adab ini yang lupa kita perhatikan dan itu luar biasa sekali diperhatikan oleh orang tua kita di masa lalu saya teringat tiga tahun yang lalu ketika anak saya yang sulung di khitan di seorang mantri mantri senior mantri amir di apa namanya sigli gelumpang minyuk adik dari Pak Sulaiman Abda apa kata beliau tengku orang sekarang ini tidak lagi memandang penting tentang siapa yang berinteraksi langsung dengannya dulu orang tua kita tidak bersedia mengkhitankan anak-anaknya kecuali kepada seorang mantri yang sholat puasa dan baik akhlaknya dulu orang tua kita tidak bersedia menyembelih ayam kecuali ayam itu disembelih oleh imam bayangkan dulu kita mau sembelih ayam tangkap ayam datang kepada imam tengku tolong si menok pertanyaannya apakah kita tidak mampu menyembelih ayam mampu tapi kenapa kita datang kepada imam karena kita berharap keberkahan imam itu yang menjaga sholat berjamaah lima waktu dulu orang-orang tua kita ketika akan menikahkan anaknya mereka sanggup menikahkan mereka berani menikahkan tapi ingin mendapatkan sebuah keberkahan tersebut mereka datangi orang alim di kampungnya untuk menikahkan putrinya dan rata-rata yang bertindak menikahkan ini orang-orang alim mungkin disebabkan karena peristiwa itu maka dalam bahasa Aceh nikah itu disebut mat jarumalim calon pengantin berjabat tangan dengan orang alim mat jarumalim karena orang alim yang mengijab kabulkan kalau lah walinya tidak sah bertindak sebagai wali maka se'alim apapun orang yang akan mewakili tetap tidak sah bertindak sebagai wali karena yang namanya prinsip wakalah di dalam Islam bahwa pekerjaan itu sah dilakukan oleh diri sendiri dan sah dilakukan oleh wakilnya kalau diri sendiri tidak sah bertindak atas nama dirinya maka diwakilkan kepada siapapun tetap tidak sah ini kehatian orang dulu maka ketika beliau akan khitankan anak saya kami terdibat dialog itu orang tua kita dulu kalau akan mengkhitankan anaknya itu bukan mencari proses yang mudah tetapi mencari proses yang berkah walaupun kadang-kadang berkah itu dengan cara-cara yang tradisional saat kita baru mengenal obat bius sunat pada dokter saya di kampung dulu masih ada kawan-kawan sekelas itu yang sunatnya didukun kampung yang antibiotiknya itu abu dapur menand menand kekau ngempak gelengku kaleng menand habis dapur tanpa menand kenapa bukan tidak mampu berobat pada dokter padahal biaya khitan pada dokter dengan biaya khitan pada dukun kampung ini hampir imbang-imbang dengan fasilitas yang lebih elit dengan cara yang lebih nyaman dibandingkan dengan ancaman dukun kampung ini pakai pisau cukur biasa tapi ternyata banyak orang tua dulu memilih dukun kampung dalam tanda kutip dukun itu bukan hanya orang yang bermain dengan kemenyan saja karena dalam bahasa Arab baik dukun ataupun dokter dua-duanya itu disebut dengan tabib hanya sekarang kalau disebut tabib itu dokter tersinggung padahal dalam bahasa Arab dokter itu tabib kedokteran itu tip bun cuma kalau ketemu dokter manapun kita panggil apa kabar pak tabib abih dengan depu kita berobat tidak akan dilaini lagi dianggap itu semacam pelecehan padahal dalam bahasa Arab dokter adalah tabib maka diabadikan dalam ba'it syair sesungguhnya dokter dan guru bahasanya tabib sesungguhnya dokter dan guru keduanya tidak akan bersedia memberikan nasihat apabila mereka berdua tidak dimuliakan maka ada proses penyembelian jadi hati-hati saat kita menyebeli ayam kambing lembu harus orang yang tepat menariknya beberapa hari sebelum berlaku PSBB lockdown dan jam malam di Aceh ada seorang kawan melaksanakan kenduri pernikahan putrinya kebetulan menantu beliau itu warga negara Turki bekerja di Biren di sebuah lembaga pendidikan saat besok acara intat Lintu dari Biren ke Aceh Besar hari ini sehari sebelumnya Lintu itu sengaja berangkat dari Biren ke Aceh Besar untuk apa? hanya untuk menyembeli ayam untuk hidangan kenduri besok ada ratusan ekor ayam dia datang sendiri dari Biren dan dia pesan pada mertuanya mohon jangan ada yang sembelih ayam karena nanti saya akan datang untuk menyembeli dari Biren berangkat kemari khusus untuk menyembeli setelah selesai dia kembali lagi ke Biren untuk besok intat Lintu dari Biren kemari ketika ditanya oleh mertuanya kenapa kamu repot-repot datang dari Biren kemari apa jawabannya saya sudah lihat bagaimana orang Aceh sembelih ayam dan saya tidak ingin ayah saya ibu saya kerabat saya yang jauh-jauh datang dari Turki kemari disuguhkan binatang haram karena sembelihannya tidak sesuai dengan standar syariat bayangkan saking kita tidak dipercaya oleh orang-orang yang sudah mengerti tentang bagaimana cara kita menyembelih binatang datang khusus untuk menyembelih dibuatlah acaranya kebetulan mertuanya itu yang punya apa namanya cafe di Cediri itu Ngohya Pak Zakaria Nantunya orang Turki khusus datang menyembelih ayam kemari bayangkan malunya kita sebagai orang Aceh ketika orang asing yang sudah berinteraksi dengan kita tahu rahasia dapur kita hanya dapat rahasia bangki maka ini persoalan mendasar menyembelih bukan karena Allah boleh jadi seorang manusia itu menjadi kufur karena ucapan seperti orang yang mencaci Allah Ta'ala di tahun 90-an dulu ada seorang penyanyi dan lagunya sangat populer menjadi lebih populer lagi ketika majelis ulama Indonesia menyatakan bahwa lagu itu haram beredar Desi Ratnasari sekarang menjadi anggota di PRRI politisi judul lagunya takdir memang kejam Mui memfatwakan bahwa lagu itu haram beredar takdir memang kejam pertanyaannya yang menentukan takdir siapa Allah kalau begitu lagu itu ingin menyatakan Allah memang kejam dilarang oleh Mui setelah dilarang diburu kasetnya dimana-mana karena memang di Indonesia ini kalau ingin laku laranglah yang tidak dilarang tidak laku menang getam hansi berang itu lagu disini Rana Sarin hanya ucapan takdir memang kejam tapi secara tidak langsung itu adalah akidah kita yang menentukan takdir adalah Allah Ta'ala itu rukun iman yang ke-6 qadda dan qadar Allah yang menentukan Allah yang apa namanya membuat ukuran takdir itu adalah ukuran tiba-tiba kita katakan takdir itu kejam ini sama dengan menyatakan bahwa Allah Ta'ala itu kejam difatwakan haram oleh para ulama awil islam atau ada orang yang mencaci islam na'uzubillah awil rasulah ataupun orang yang mencaci rasul na'uzubillah menistahkan rasul seperti yang terjadi di Perancis akhir-akhir ini awil yastah zi'ubil islam atau dia memperolok olok islam dan itu termasuk kita di dalamnya na'uzubillah kita sedang memperolok olok islam kita menyatakan diri bersyariat islam tapi syariat itu tidak pernah menjadi aspek penting dalam aktivitas hidup kita kita sudah sering berikan contoh yang barangkali masih aktual untuk kondisi sekarang kita berani untuk menggugat menangkap dan mempidanakan orang-orang yang tidak pakai masker tetapi saya belum melihat ada seorang gubernur wali kota bupati di Aceh yang berani menggugat dan mempidanakan seorang yang tidak menutup aurat ini sebenarnya istihza olok-olok terhadap islam ini persoalan dasar kita berani dengan alasan covid untuk meninggalkan untuk menyuruh seorang istri menjaga jarak dari suaminya di dalam mobil istri istri tidak boleh duduk di samping suami di depan karena sedang berlagu covid jaga jarak istri duduk di belakang sampai suaminya itu mencak-mencak di televisi dan viral kita dengan alasan covid berani menyuruh istri turun suaminya naik kenderaan karena tidak boleh berboncengan suami dan istri di atas sepeda motor dengan alasan covid tapi sebelum melihat ada seorang presiden menteri panglima TNI kepala kepolisian bupati gubernur wali kota yang menyatakan tidak boleh berboncengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan bukan suami istri belum ada ini sebenarnya pada perilaku kita ada istihza tidak masalah di luar Aceh karena mereka tidak menyatakan berlaku syariat Islam tapi ketika itu terjadi di Aceh yang memproklamirkan syariat Islam protokol Islam diabaikan kita cuek tapi ketika protokol covid diabaikan kita mencak-mencak ribut maka alasubillah perilaku kita sedang memperolah Allah Islam atau ada ucapan ini lebih miris lagi saat berlaku lekspesialis hukum tertentu di Aceh hukum syariat jadi hukum cambuk di hukum pidana syariat ada pihak-pihak yang tidak puas menggugat apa substansi gugatannya undang-undang yang berlaku di Aceh peraturan hukum yang berlaku di Aceh hukum syariat islam di Aceh secara langsung bahasa demikian praktek hukum syariat islam di Aceh ini bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi apa makna yang kita katakan hukum dari Al-Quran dan hadis itu bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi ketika seorang muslim menyatakan bahwa undang-undang dasar 45 dengan Pancasila lebih tinggi daripada Al-Quran dan hadis kita sudah kufur ini perkara yang tidak terfikirkan sebelum kita menjalankan syariat islam dengan leg spesialis ini harusnya semua yang berada dalam wilayah provinsi Aceh berlaku hukum syariat tanpa pilihan karena ketika ada pilihan akan terungkap kalimat tersebut ini bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi masih adakah hukum yang lebih tinggi lebih daripada hukum Allah dan hukum Rasulnya ini menjadi masalah dalam ucapan kita dan itu bermasalah pada orang-orang yang bergerak di bidang advokasi pengacara firma hukum dan lain sebagainya mereka harus dengan terpaksa ataupun sukarela menyatakan bahwa hukum syariat itu bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dia ada al-istihza memperolok syariat apa pengajaran dari Allah bila kalian mendengar ayat-ayat Allah tersebut diperolok maka kalian tidak boleh duduk dalam majlis tersebut karena bila kalian duduk mendengar orang memperolok ayat Allah tanpa pembelaan kalau begitu kalian sama seperti mereka tapi kita perlu duduk dengan mereka dengan alasan bisnis dan lain sebagainya baru boleh duduk lagi kalau topik pembicaraan mereka itu sudah berganti jadi bila ada orang mungkin kita duduk di warung kopi berkumandang azan ada yang ajak yuk kita sholat dulu ini sebenarnya sedang memperolok ayat Allah bahwa kita ada usur katakan oke gak apa-apa usud berangkat saja dulu kami masih lanjut diskusi sebentar lagi nanti kami datang tapi kalau dengan nada memperolok eh kita bubar dulu dah gak nyangka dia sedang memperolok ayat Allah kenapa ada orang mengajak kepada kebaikan tetapi kita anggap remeh maka azubillah kalau ada azur tidak masalah bahwa kita tidak mengikuti ajakannya di saat itu udah gak apa-apa kamu mau duluan silahkan berangkat saja dulu kami masih ada persoalan yang perlu diselesaikan nanti kami menyusul apakah kami bergabung dengan jemaah atau kami buat jemaah yang baru tapi yang jangan menganggap remeh panggilan untuk kebaikan tersebut karena dulu para sahabat nabi mereka ini disifatkan orang mu'min itu tidak pernah merasa kenyang dari kebaikan sampai akhirnya itu adalah surga baru mereka merasa puas ataupun bisa jadi seorang muslim menjadi kufur karena lebih mengutamakan al-mabadi prinsip-prinsip hidup ataupun semacam apa namanya aturan-aturan dasar yang lain yang lebih baik dari islam syariat agama ataupun keyakinan ataupun ideologi kita menganggap ada ideologi sesat yang lain yang lebih baik daripada islam mana contohnya kasyuyuyah seperti komunisme maka ada ucapan-ucapan pembesar komunis di masa lalu agama itu adalah candu maka agama harus kita hilangkan kita harus kembali kepada komunisme bahwa komunisme itu menganggap manusia itu sama kita anggap bahwa agama itu sama menganggap sama saja itu sudah menjadi kufur dalam islam karena sesungguhnya satu-satunya agama di sisi Allah adalah agama islam lalu kita katakan semua agama itu sama saja berarti islam sama seperti kristen sama seperti hindu sama seperti buddha tidak islam adalah agama satu-satunya yang diridui oleh Allah SWT maka menganggap semua agama sama itu sudah menyebabkan kita menjadi kufur na'uzubillah awil adiyanil munharif muharifatikal yahudi wal nasraniyati ataupun mengutamakan agama-agama yang sudah diselewengkan seperti yahudi dan nasrani yahudi dislewengkan mereka menganggap az-zair itu putera Allah orang yahudi menyatakan az-zair itu putera Allah orang nasrani menyatakan al-masyih isa itu adalah putera Allah dan dua-duanya ini dari komunitas Bani Israel yahudi agama ini Allah turunkan untuk Bani Israel nasrani Allah turunkan untuk Bani Israel maka dakwahnya kalau Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lain dari kalangan Bani Israel selalu ya qawmi u'budullaha kecuali Nabi Isa alaihi salam beliau ini tidak memanggil dalam dakwahnya ya qawmi beliau langsung menunjukkan dakwahnya kepada suatu bangsa ya bani israelah wahai bani israel kenapa? karena tidak boleh Nabi Isa memanggil umatnya itu dengan sebutan qawm sebab qawm di dalam bahasa Arab adalah kerabat dari pihak ayah maka saat kita di Aceh menyebutkan seorangnya apa makna mukawm banyak kerabat dari pihak ayahnya qawmi itu kerabat dari pihak ayah sedangkan Nabi Isa tidak punya ayah bagaimana punya kerabat maka Nabi Isa tidak pernah memanggil Bani Israel ini dengan ya qawmi sebab Bani Israel hanya kerabat dari pihak ibunya maka dipanggillah ya Bani Israel wahai Bani Israel Yahudi Nasrani Allah turunkan untuk Bani Israel sama-sama Bani Israel tetapi Bani Israel yang beragama Yahudi menganggap Uzair putra Allah Bani Israel yang beragama Nasrani menganggap Al-Masyih putra Allah yang menganggap Al-Masyih putra Allah tidak mengakui Uzair ia menganggap uzair putra Allah tidak mengakui Al-Masyih jadi kalau lah kita bahasakan dalam analogi manusia ada seorang pria menikahi dua orang wanita secara rahasia dari istri pertama lahir anak laki-laki dari istri kedua lahir anak laki-laki pria ini sampai akhir hayatnya tidak pernah memberitahukan masing-masing kelompok ada istri yang lain maka istri dari anak anak dari istri pertama tidak mengakui ada yang lain anak dari istri kedua tidak mengakui ada yang lain tapi masing-masing anak mengakui ayah yang sama inilah kasus mereka seolah-olah Allah Ta'ala itu berselingkuh Bagaimana mungkin Allah Ta'ala mempunyai seorang putra padahal Allah tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai istri maka itu agama yang diselewengkan dasarnya benar yang mendakwahkan Yahudi Nabi Musa AS yang mendakwahkan Nasrani Nabi Isa AS termasuklah dalam kategori kufur tadi orang yang menuduh Islam ini masih kurang ataupun agama Islam ini tidak sempurna tidak lengkap dalam Islam itu adalah sebuah kalimat ucapan yang menjerumuskan ia kepada kekufuran atau dia tuduh ajaran Islam ini terbelakang kampungan ini adalah bahagian dari kekufuran maka sekarang tugas kita umat Islam bukan untuk mendakwahkan orang lain lebih dahulu tetapi bagaimana kita selamatkan diri sendiri lebih dahulu dari kekufuran sejenis ini bagaimana caranya berani menunjukkan identitas keislaman kita karena saat seorang Muslim malu terlihat sebagai seorang Muslim sama dengan pengakuan secara de facto bahwa Islam itu tidak layak ketika diajak solat kita malu mengakui Muslim ketika diajak menutup aurat kita malu sebagai Muslim ketika diajak untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan syariat kita malu mengakui identitas Muslim bahkan nama pun kita malu bila agama kita itu mirip-mirip Islam nama kita maka kita merasa aneh saja kenapa akhir-akhir ini bahkan di Aceh tidak terkecuali di Chodgung itu pun orang sudah mulai senang pakai nama-nama bahasa Inggris Michael Michael Chodgung Michael from Chodgung ini kan ada padanan kata dalam bahasa Arabnya Mikael tapi kita pakai Michael makanya di Eropa itu Eropa Barat mereka sebut Michael tapi di Eropa Timur mereka pakai Mikael Mikael Gorbachev Mikael sebutannya ataupun Gabriel Jibril atau yang sederhana lagi kita ada Nabi Harun Harun tapi orang Inggris menyebutnya itu Erun Habil Abel ada hal-hal yang berangkali kita lebih nyaman memakai bahasa Inggris tidak masalah tetapi ketika malu memakai bahasa Arab padahal bahasa Arab itu yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bahasa resmi dalam kitab suci Al-Quran maka di saat itu kita sebenarnya sedang malu dengan Mabadiul Islam dengan fondasi Islam maka saya sampai menggugat kenapa bahkan setelah berlaku syariat Islam di Aceh universitas-universitas yang ada di Aceh itu masih lebih senang memakai bahasa non-Arab dan non-Indonesia yang lebih identik kepada identitas agama di luar Islam daripada memakai bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia ulang tahun universitas itu masih dipakai istilah desnatalis Anda benci bahasa Arab silahkan tapi setidaknya adillah dengan berbahasa berbahasa Indonesia pakai hari lahir tapi ternyata tidak pakai bahasa Indonesia bukan hari lahir desnatalis bahasa latin baik penggah natal makanya orang-orang Kristen anak perempuan yang lahir pada bulan Desember itu rata-rata ditulis namanya Natali sama seperti dulu orang tua kita anak-anak perempuan yang lahir di bulan Rabiul Awal rata-rata diberikan nama Maulidiyah Maulid Natal itu sama maka di Aceh yang pertama pakai istilah maulid dan milad itu untuk upacara peringatannya adalah orang-orang gam milad gam namanya maka karena gam yang pertama pakai orang lain tidak berani pakai lagi seolah-olah kalau sudah milad itu afiliasinya ke gam semua maka kenapa tidak unsyah itu pakai istilah hari lahir unsyah kenapa tidak uwin itu pakai hari lahir uwin kalau anda tidak berani pakai maulid dan milad pakailah hari lahir jangan pakai dies natalis lalu apa artinya leg spesialisnya kita Aceh dengan syariat Islam kalau untuk menunjukkan identitas keislaman saja kita masih malu-malu maka kalau ada orang malu mengucapkan kalimat tersebut dengan alasan karena ini identik dengan Islam dan terbelakang itu kufur orang Malaysia ok lah mereka fasih berbahasa Inggris karena memang dijajah oleh Inggris mereka tidak sebut saya tidak sebut kamu mereka lebih fasih bertutur I you you jangan ganggu I lah biasa orang Malaysia berucap demikian tapi kalau orang berada dan ceku ngomong gitu ilham kita agak-agak sedikit tidak nyaman mungkin kalau melihat antum apa kabar anak sehat padahal orang Betawi itu sudah pakai ana inti ani inti ani dari ana saya inti dari anta kamu mereka tetap berbangga dengan sebutan ani inti kenapa ana itu damir rafa anta itu damir rafa tapi orang Aceh tidak pakai inti orang Aceh pakai key key itu damir nasab damir rafa itu lebih kepada subjek pelaku sedangkan damir nasab itu lebih kepada objek ataupun korban iya kana'budu engkau yang kami sembah objek objek sembahan itu Allah Ta'ala tapi siapa pelakunya inti anta makanya orang Betawi jadi pelaku orang Aceh jadi korban kenapa karena pilihan kata tadi inti dengan key makanya jangan pakai key ini gampung lah key gimana sehat key yang pucuk lah kami cukup sebenarnya tidak pakai key ini arti kata dan itu berpengaruh pada perilaku kita maka hadirin sekalian yang rahmatullah oleh karena itu jangan pandang remeh persoalan syariat bahwa kita belum mampu melakukan setidak-tidaknya jangan menghina dan memperolok-olok orang yang sudah berani untuk mempraktekan celana cingkrang kita tidak mampu mempraktekan atau kita tidak mau mempraktekan itu hak kita tidak ada yang bisa menggugat karena tidak melakukannya pun tidak berdosa tetapi jangan menggugat orang yang melakukan kita memperolok-olokkan mereka bahwa kita belum mampu memelihara jenggot atau belum mau silahkan itu hak kita karena tidak berdosa pada pendapat mazhab imam syafi orang yang tidak berjenggot jenggot itu hanya sunnah saja min khisah lil fitrah tapi jangan memperolok-olok orang yang berjenggot lagi kami lenduk itu kembali kepada memperolok-olok syariat kalau ketemu orang-orang seperti ini jangan duduk dengan mereka karena kalian akan serupa seperti mereka sampai mereka beralih pada pembahasan yang lainnya ini yang kita jaga maka terkait dengan apa yang diucapkan oleh makaroni di Perancis kita umat Islam harus tunjukkan soliditas karena yang diperolok-olok adalah Rasulullah bahwa ada seorang Muslim di negaranya melakukan kriminalitas memenggal seorang guru terlepas dari apapun perilakunya itu perilaku perorongan silahkan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku tapi kenapa seorang Muslim yang melakukan tindak kriminal menurut mereka ini dengan tidak melihat latar belakang sebab dan akibat tiba-tiba serangannya ditujukan kepada sosok Rasulullah dengan menyakiti umat Islam di seluruh dunia maka bila kita tidak mampu untuk mengangkat senjata untuk berperang dan itu pun sudah tidak diizinkan oleh internasional oke setidak-tidaknya jalankan hak sesederhana mungkin kewajiban kita sebagai Muslim untuk memboikot produk-produk mereka mukata'ah boikot dan itu hak kita tidak ada orang yang bisa memaksa kita untuk membeli produk tertentu kita boikot mukata'ah saja lihat mereknya ada kewajiban dari pihak-pihak yang mengerti publikasi apa saja produk yang merek Perancis untuk hal-hal yang sederhana garnier rah-rah muka bengok sabun cuci muka garnier Perancis aqua kita alhamdulillah ini kangen water madin prada kita harus diiklankan ini aqua danon mereka Perancis kalau mau lebih berkelas jangan ambil yang Perancis ambil berangkali yang punya hari tanu sudubio apa namanya yang orang keliu oke tinggalkan dulu Perancis nanti hari tanu buat masalah kita tinggalkan pula itu kita beralih kepada produk-produk kita berharap makin banyak orang-orang kafir buat masalah orang Islam itu makin sadar tapi ternyata orang Islam tidak sadar-sadar maka tidak pernah kebatilan itu mengemuka sampai orang-orang yang baik itu memilih untuk diam dan bungkam maka sekurang-kurang pembelaan kita terhadap Rasulullah orang-orang yang telah menyakiti kita dengan menyinggung Rasulullah kita harus memutuskan hubungan dari orang tersebut sampai mereka beralih berbicara yang lain ini tugas kita dan itu menjadi kewajiban maka kalau itu pun tidak tergerak di hati kita patut dipertanyakan keislaman kita karena kita tersinggung ketika pribadi kita diganggu kita tersinggung ketika keluarga kita diusik kita tersinggung ketika negara kita diusik tapi tidak pernah merasa tersinggung ketika Rasulullah diusik patut dipertanyakan keimanannya na'udzubillah na'udzubillah baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah demikian kajian kita pada malam yang berbahagia ini mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat wa'allahu alam rabbana aghfir lana dhunubana wa'liwalidaina warhamhuma kama rubbayana sighara wa'li jami'i almu'minina walmu'minat walmuslimina walmuslimat al-ahyai minhum wal-amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awati ya qadiyal hajad Allahumma aghfir li'amwati al-mu'minina waja'alhum fi al-hadihim mutma'innin rabbana atina fi dunya hasana wa fil-akhirati hasana tawakina azab al-nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha alhamdulillah mishatah al-ra'jim bismillah r-rahman 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 amin 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 rabbil alamin hadhan allah yakum ajma'in assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sub indo by broth3rmax